Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini, Buta Skiatul Fitria akan melanjutkan pembelajaran tentang kaidah kebahasaan teks ulasan. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang pengertian, ciri-ciri, tujuan, jenis, dan juga struktur teks ulasan. Sekarang kita lanjutkan pada kaidah kebahasaan. Nah, beberapa teks, semua teks ya, memiliki kaidah kebahasaan, namun ada yang membedakan pada kaidah teks ulasan dengan kaidah kebahasaan teks yang lainnya. Pertama, menggunakan istilah. Nah, istilah ini dibagi ke dalam dua macam. Yang pertama, menggunakan istilah umum dan istilah khusus. Apa bedanya istilah umum dengan istilah khusus? Kalau istilah umum, itu suatu kata yang menjadi unsur bahasa yang digunakan secara umum. Jadi, di bidang apapun bisa menggunakan kata tersebut. Sedangkan istilah khusus, suatu kata yang penggunaan serta maknanya terbatas untuk bidang tertentu. Dan biasanya pemakaiannya ini hanya dipahami oleh orang yang berkecimpung di dalam bidang tersebut. Contohnya, istilah umum, buku, nanti istilah khususnya ada biografi, ada novel, ada juga pengetahuan populer, dan sebagainya. Kemudian, kata umumnya film, itu bisa berbentuk komedi. Terus, bunga bisa bunga matahari, bunga mawat, dan sebagainya. Kaedah kebahasaan teks ulasan yang kedua, itu menggunakan antonim. Kalian sudah mempelajari antonim itu sejak SD, berarti sudah tidak ada kesulitan lagi ya. Namun, butasnya akan mengingatkan sekilas, antonim itu adalah makna yang berlawanan dengan kata yang lain. Contohnya, kalau digunakan di dalam teks ulasan. Nah, di samping memiliki berbagai kelebihan, ternyata novel ini juga memiliki beberapa kekurangan. Nah, antonimnya adalah kata kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya, menggunakan nomina. Nomina itu adalah kata benda. Nah, kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda, atau segala yang dibendakan. Kata benda dibagi menjadi dua jenis, yaitu kata benda konkret dan kata benda abstrak. Kalau konkret, pastinya bisa dilihat dari segi fisik. Kalau abstrak, itu tidak bisa dilihat dari segi fisik. Berikut contohnya. Novel Askar Pelangi diterbitkan oleh Bentang Pustaka pada tahun 2005. Novel ini bercerita tentang kehidupan sepuluh anak dari keluarga miskin yang bersekolah. Baik SD maupun SMP di sebuah sekolah Muhammadiyah di Pulau Belitung yang penuh dengan keterbatasan. Nah, yang Buta Skiah beri tanda warna merah, kata novel ini adalah kata benda konkret. Jadi, bisa kita lihat dari segi fisik. Novel Askar Pelangi ada benda yang berwujud. Sedangkan kehidupan dan keterbatasan yang berwarna biru ini merupakan kata benda, tetapi tidak bisa kita lihat dari segi fisik. Bisa juga disebut dengan kata benda abstrak. Nah, sudah tahu bedanya ya? Kita lanjutkan pada kaedah kebahasaan berikutnya. Nomor empat ada verba. Verba itu merupakan kata kerja. Verba dibagi menjadi dua macam, yaitu verba aktif dan verba pasif. Sebenarnya, verba aktif dan verba pasif ini sudah kita pelajari materi yang telah lalu ya. Tapi, Buta Skiah ingatkan lagi, kalau verba aktif atau kalimat aktif biasanya kalian menyebutnya ya, itu adalah kalimat yang subjeknya berperan sebagai pelaku atau menunjukkan tindakan ataupun perbuatan. Subjeknya melakukan pekerjaan. Dan predikatnya diawali dengan me atau ber. Sedangkan, verba pasif berarti nanti berlawanan ya. Sekarang, Buta Skiah tunjukkan dulu contohnya verba aktif. Novel ini bercerita tentang semangat juang dari anak-anak kampung belitung untuk mengubah nasib mereka melalui sekolah. Sebagian besar, orang tua mereka lebih senang melihat anak-anaknya bekerja membantu orang tua daripada belajar di sekolah. Nah, di sini sudah Buta Skiah beri tanda merah, bercerita, itu menggunakan awalan ber. Kemudian mengubah, itu me, melalui, melihat, dan membantu. Itu merupakan contoh kata kerja aktif. Sedangkan, verba pasif atau kalimat pasif, ini subjeknya berperan sebagai penderita, sasaran tindakan, atau hasil. Jadi, predikatnya diawali dengan di, ter, atau kean. Contohnya, suramnya pendidikan di desa itu tergambar jelas ketika SD Muhammadiyah terancam tutup jika murid baru sekolah itu tidak mencapai 10 orang. Di sini ada kata tergambar sama terancam. Nah, itu merupakan contoh kerba pasti. Bisa membedakan ya, antara aktif dengan pasif. Contoh yang lainnya, penggunaan nama-nama ilmiah dalam cerita membuat pembaca kurang nyaman dalam membaca. Apalagi, glosarium diletakkan di bagian belakang novel. Nah, di sini ada kata diletakkan. Berarti predikatnya diawali dengan di, contoh berbah pasif. Kalau di bagian, itu namanya bukan predikat ya. Dia adalah kata depan. Maka penulisannya di, isa. Selanjutnya, ada pronomina. Pronomina itu adalah kata ganti. Ada pronomina persona, berarti kata ganti orang. Ada juga pronomina penunjuk, berarti kata ganti tunjuk. Dan juga pronomina pemilik atau kata ganti pemilik. Pronomina persona ini dibagi menjadi beberapa macam. Yaitu pronomina persona orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama itu mengacu pada diri kita sendiri. Orang kedua, berarti mengacu pada orang yang kita ajak berbicara. Dan orang ketiga adalah orang yang kita bicarakan. Kemudian ada juga yang tunggal, berarti hanya satu orang saja, dan jama' itu lebih dari satu. Pronomina persona, orang pertama tunggal, itu bisa menggunakan kata aku, daku, saya. Sedangkan jama'nya bisa menggunakan kata kami atau kita. Orang kedua tunggal bisa menggunakan kamu, anda, saudara, dan jama'nya adalah kalian, titik-titik sekalian. Maksudnya bisa kamu sekalian, anda sekalian, atau saudara sekalian. Sedangkan orang ketiga tunggal bisa menggunakan kata iya, dia, dan beliau. Jama'nya mereka. Jangan sampai tertukar ya. Selanjutnya ada pronomina penunjuk. Ada pronomina penunjuk benda, kita bisa menggunakan kata ini, itu, tersebut. Misalkan novel Laskar Pelangi isinya sangat menginspirasi. Novel ini saya gunakan untuk memotivasi agar kita bisa belajar dengan tekun, dengan kondisi yang tidak terbatas, atau dengan kondisi yang berkecukupan. Selanjutnya ada pronomina pemilik, ada pronomina pemilik orang pertama, kedua, dan ketiga. Kalau orang pertama bisa menggunakan ku, bukuku, orang kedua bisa pakai mu, bukumu. Sedangkan orang ketiga bisa menggunakan nya, bukunya. Itu ya, pronomina pemilik. Sudah bisa membedakan antara pronomina persona, pronomina penunjuk, dan pronomina pemilik. Nah, ini semuanya sering kita gunakan di dalam menulis teks ulasan. Contohnya, Andrea dengan sadar menulis tentang sastra motivasi. Ia menceritakan perjuangan kaum putra daerah yang memiliki banyak keterbatasan. Tetapi justru memiliki semangat yang besar untuk memperoleh pendidikan. Nah, yang berwarna hijau ini menggunakan kata iya. Ia berarti tadi adalah pronomina persona atau kata ganti orang ketiga tunggal. Selanjutnya, novel berjudul Laskar Pelani ini adalah novel pertama dari serangkaian tetralogi kuratan Andrea Hirata. Secara garis besar, novel ini mengisahkan tentang kehidupan masa kanak-kanak beberapa gocah di Belitung. Nah, ada kata ini yang Buteskia beri warna ungu. Menunjukkan pronomina penunjuk. Pronomina penunjuk benda ya. Jadi, dia bisa merujuk atau kata rujukan ya. Merujuk pada kata novel Laskar Pelani. Contoh yang selanjutnya, cerita dimulai dari sebuah sekolah yang mirip dengan Gedung Kopra. Sebuah sekolah dasar swasta, yaitu SD Muhammadiyah, akan terancam tutup apabila jumlah muridnya tahun ini tidak mencapai angka 10. Nah, di sini ada kata nya yang Buteskia beri warna biru. Kira-kira dia merupakan pronomina apa? Ya, dia adalah pronomina pemilik atau kata ganti pemilik orang ketiga. Kaita kebahasan yang selanjutnya adalah konjungsi. Konjungsi ini sudah Buteskia jelaskan pada video sebelumnya. Kalian nanti bisa mengecek di buku catatan kalian. Konjungsi atau kata ganti ya. Bisa juga disebut dengan kata tugas atau kata penghubung yang berfungsi menghubungkan dua buah kata, perasa, klausa, kalimat, atau paragraf. Jadi, konjungsi ini disebut dengan kata tugas atau kata penghubung. Konjungsi ini nanti dibedakan menjadi konjungsi intrakalimat yang terdiri dari koordinatif atau setara subordinatif bertingkat dan korelatif berpasangan. Kemudian ada konjungsi antarkalimat, berarti menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain dan diawali dengan huruf kapital, kemudian diberi tanda koma. Serta ada juga konjungsi antarparagraf, berarti menghubungkan paragraf satu dengan paragraf yang sebelumnya. Lebih lengkapnya, silakan kalian cek lagi pada pembelajaran yang sebelumnya. Contoh apabila digunakan di dalam teks ulasan. SD Muhammadiyah adalah sekolah kecil yang bahkan tidak dianggap layak untuk disebut sebagai sekolah karena bangunannya sudah hampir roboh. Nah, yang berwarna merah ada kata untuk dan karena. Untuk ini menunjukkan konjungsi subordinatif keterangan tujuan. Sedangkan karena itu merupakan konjungsi subordinatif keterangan sebab. Selanjutnya ada preposisi atau kata depan. Preposisi adalah kata tugas yang berfungsi sebagai unsur pembentuk perasa proposisional seperti di, ke, dari, pada, daripada, dengan, secara, tanpa, bagi. Nah, preposisi ini biasa disebut dengan kata depan ya. Kalian tidak usah bingung. Contohnya, apabila digunakan dalam teks ulasan, Andrea juga menceritakan kondisi sosial dan kondisi alam dibelitung secara eksplisit. Dijelaskan bahwa sepertiga dari total populasi di Pulau Belitung adalah orang Tionghoa dan bagian sisanya adalah orang Melayu. Nah, di situ yang berwarna merah ada kata di dan dari. Disepasi ya. Kalau disepasi itu namanya preposisi, namun kalau digabung itu namanya imbuhan. Di belitung berarti dia preposisi atau kata depan. Tapi kalau dimakan, dibaca, ditulis, nah itu adalah imbuhan. Atau prefik yang berada di depan. Selanjutnya, ada ungkapan perbandingan. Apa itu ungkapan perbandingan? Yaitu, supaya upaya, suatu upaya untuk mengamati persamaan atau perbedaan yang dimiliki oleh dua buah objek atau lebih. Contohnya, daripada, sebagaimana, demikian halnya, berbeda dengan, seperti, seperti halnya, serupa, dan sebagainya. Contohnya, novel ini layak dibaca karena memiliki banyak kelebihan daripada kekurangannya. Nah, berarti membandingkan antara kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya, ada verba material atau kata kerja yang bisa kita lihat dari suji fisik yang menyatakan kegiatan fisik. Contohnya, membaca, menulis, memukul. Nah, itu adalah kata kerja material atau verba material. Bisa juga dikatakan sebagai lawannya verba mental. Kalau verba mental, itu tidak bisa dilihat dari suji fisik ya. Misalkan, menyukai, memikirkan, menyetujui. Nah, itu tidak bisa dilihat dari suji fisik. Namanya, verba mental. Tapi, yang sering digunakan dalam teks ulasan itu adalah verba material. Contohnya, seperti berikut. Andrea dengan sajar menulis tentang sastra motivasi. Nah, menulis itu bisa kita lihat ya. Makanya disebut dengan verba material. Selanjutnya, kaedah kebahasaan yang ke-10 adalah kalimat simplex. Kalimat simplex ini adalah kalimat yang hanya memiliki satu klausa dan tidak menggunakan konjungsi. Apa yang disebut dengan klausa? Klausa itu adalah kalimat yang terdiri dari satu subjek dan satu preh. Jika boleh disertai objek pelengkap atau keterangan, boleh juga tidak. Contohnya, buku ini cocok dibaca oleh kalangan remaja rentang usia 10-16 tahun. Nah, di sini hanya memiliki satu subjek ya, buku ini. Kemudian, satu predikat yaitu cocok dibaca. Objeknya juga hanya satu. Oleh kalangan remaja rentang usia 10-16 tahun. Kalimat simplex ini juga sudah kita pelajari pada material sebelumnya. Silahkan kalian nanti cek lagi di buku catatan atau di video butasnya sebelumnya ya. Selain kalimat simplex, juga ada kalimat kompleks. Nah, kalimat kompleks ini ada tiga jenis. Ada kalimat kompleks setara atau yang disebut dengan parataktik. Ada kalimat kompleks bertingkat atau hipotaktik. Dan kalimat kompleks campuran. Tentunya semua memiliki ciri yang berbeda. Kalau setara atau parataktik, dia menggunakan konjungsi yang koordinatif. Sedangkan yang bertingkat atau hipotaktik, dia menggunakan konjungsi subordinatif. Dan kalimat kompleks campuran itu menggunakan konjungsi dua-duanya. Ada konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif. Nah, kalimat kompleks ini memiliki minimal terdiri dari dua klausa. Berarti boleh lebih ya untuk yang setara dan bertingkat. Namun untuk yang campuran, dia minimal memiliki tiga klausa. Pastinya juga menggunakan konjungsi. Berikut contohnya, Andrea menceritakan kondisi sosial dan kondisi alam di Belitung secara eksplisit. Nah, di sini ada kata dan. Dan itu merupakan konjungsi koordinatif. Jadi, kalimat tersebut termasuk kalimat kompleks setara atau parataktik. Contoh yang kedua, SD Muhammadiyah adalah sekolah kecil yang bahkan tidak dianggap layak untuk disebut sebagai sekolah karena bangunannya sudah hampir roboh. Nah, ini ada dua konjungsi namun semuanya merupakan konjungsi subordinatif. Ada untuk yang menunjukkan tujuan dan karena yang menunjukkan sebab. Meskipun ada dua konjungsi tetapi sama-sama subordinatif sehingga kalimat ini disebut kalimat kompleks bersingkat atau hipotaktik. Dan contoh yang terakhir ada. Dijelaskan bahwa sepertiga dari total populasi di Pulau Belitung adalah orang Tionghoa dan bagian sisanya adalah orang Melayu. Nah, bisa kita lihat yang berwarna merah ini ada dua konjungsi yang berbeda. Bahwa itu menunjukkan konjungsi subordinatif keterangan penjelas. Sedangkan Jant itu merupakan konjungsi koordinatif keterangan penambahan. Karena ada dua konjungsi yang berbeda, maka kalimat ini disebut kalimat kompleks campuran. Nah, bagaimana? Sudah paham? Ada 11 kaedah kebahasaan yang harus kita jantungkan ketika membuat teks ulasan. Kalau ada pertanyaan atau ada yang belum dipahami, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Sekian dari Butas Kya. Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.